Bulim sucun jilid sembilan. Tan soat kiau seperti kehilangan kesadaran mulutnya mengguman seperti orang gila, hantam, ku hantam mampus manusia rendah melebih binatang ini. Air matanya mengalir dengan deras, demikian juga kedua tangannya itu masih terus bekerja bergantian sehingga seluruh muka giok liong benjal-benjol, sekarang matu dan hidungnya juga melelehkan darah segar, setelah sekian lama melampiaskan kedongkolan hatinya dengan memukul secara membabi buta itu, akhirnya tan soat kiau berhenti kelelahan, dengan cerotia awasi muka giok liong yang matang biru itu, tanpa merasa ia sesengguhkan lagi dengan sedih. Dengan penuh rasa sesal ia amati sepasang tangannya yang halus memerah itu, tetesan air mata menitik jatuh di telapak tangan ayah. Lalu diloloskannya keluar sapu tangan untuk membalut air mata selanjutnya ia pandang kepala giok liong dengan hati-hati dan teliti ia membersihkan nodadah yang mengotori muka giok liong. Mulutnya masih menggumam lagi sambil sesengguhkan, aku bila titik bisa membunuhmu lalu titik aku juga bunuh diriku mebiarlah kita berdampingan di akhirat. Setelah membersihkan darah di muka giok liong ia membalut lagi air mata di pipinya, pelan-pelan tangan kanan diangkat jarinya mengarah tepat ke bingbun hiap giok liong, lalu pelan-pelan diturunkan menotok ke bawah. Jelas kelihayaan dari telunjuknya yang terjulur keluar itu gemetar hebat, ini menandakan betapa haru dan sedih hatinya, semakin dekat ketubuh giok liong getaran jari itu semakin hebat, siapapun takkan mau percaya bahwa jari halus yang putih indah itu bakal dapat mencabut nyawa seseorang. Tapi kenyataan akan membuktikan bahwa jari halus kecil ramping itu akan mencabut nyawa giok liong ini tinggal tunggu waktu saja. Begitulah tutukan jari itu sudah semakin dekat tinggal satu kaki, setengah kaki sekarang tinggal beberapa senti lagi. Asal jari telunjuk itu menyentuh punggung giok liong, kiranya cukup mengorbankan nyawa giok liong sebagai pelampiasan dendam hatinya. Tepat pada saat itulah, sekonyong-konyong terdengar sebuah bentakan ringan nyaring dari mulut gua, tahan. Tanpa merasakan soat kiau merandek menghentikan gerakannya, hati kecilnya tengah berperang secara kontras, bunuh atau tidak, dua pikiran ini tengah berkecamuk dalam sandubarinya. Di ambang pintu gua melayang masuk sesosok bayangan gadis yang mengenakan pakaian serba merah dengan mengenakan sari panjang merah jingga yang membelit di pundak dan badannya, sambil tersenyum manis gadis pendatang ini langsung menuju ke arah giok liong dan bertanya, kau hendak membunuhnya? Seketika merah jengah selebar mukatan soat kiau tersipu-sipu diraihnya pakaian giok liong terus ditutupkan ke atas badannya sahutnya dengan hampa, ya. Kenapa? Dia, diakoma siapa kau ini urusanku sendiri orang lain tidak perlu turut campur pipinya yang halus bertemu merah lagi, tak kuasa ia memberi penjelasan. Gadis itu tersenyum manis, katanya penuh jenaka, aku bernama Ciyuki, aku datang ikut Siocya kemari, malam itu kami merebutnya titik. Bicara sampai di sini ia menunjuk giok liong lalu sambungnya lagi, merebutnya dari tangan kobok imhun serta mengobatinya. Tan soat kiau berseru kejut, tapi telunjuknya masih mengarah ke punggung giok liong, katanya, tua bang kaki kiat yang kejam telengas itu. Siocya tersenyum riang, ujarnya, setelah bertempur dengan nonatan, kedua belah pihak sama menderita luka parah, tapi untung ia bersuah dengan saudara angkatnya kedua bernama Siocun serta menolongnya, sekarang luka-lukanya sudah sembuh. Oh, keluh tan soat kiau, mulutnya menggumam, lukanya sudah sembuh, lalu lukaku. Ciyuki segera menyambung, untung nona ketemu oleh Mas Yauhiap, dengan berkorban ia berusaha menyembuhkan luka iukamu. Tergetar seluruh badan tan soat kiau, tangannya menjadi lemah siunglai, air mat mengalir deras lagi, katanya tergagap, tapi, dia-dia tidak mengenakan pakaian dia. Kata Ciyuki lagi menjelaskan, seumpama tidak pantas dia melucuti seluruh pakaianmu. Tapi situasi yang mendesak demi menolong nyawa nona yang sudah diambang pintu kematian itu, selain berbuat demikian tiada lain care lagi, kalau tidak tentu nona. Tan soat kiau memalingkan muka, air matu berderai bercucuran, katanya penuh tekat, aku rela mati daripada titik. Titik. Sedikit matanya melirik dilihatnya mulut dan hidung giyok liyong melelehkan darah kembali, pipi yang bengap, dan matu yang biru membuat hatinya terketuk dan tidak tega tak tertahan lagi. Ia menangis pula sesengguhkan, Ciyuki menghela nafas, bujuknya, nona tan kesehatanmu lebih penting, sudah jangan nangis. Sambil sesengguhkan tan soat kiau mengertak gigi, katanya. Titik dua semua ini gara-gara kesalahan kikiat bangsa tua itu, jikalau nonamu ini tidak menghancur leburkan. Kobok Imhun sudah mati. Apa? Siapa yang membunuh dia nona majikan Kuling Soatian? Di mana nona ling? Di luar sedang bergebrak dengan musuh siapa? Iblis tanah akhara Ciyokunha, dia, mari lekas kita keluar. Tanda petik. Untuk sementara Ciyokia masih kuat bertahan, hanya dia ini. Titik. Katanya menunjuk kepala giyok liyong lalu sambungnya lagi, mungkin dia tidak kuat bertahan lama. Tan Soat Kiau menjadi pilu, batinnya, untuk aku dia mengerahkan seluruh tenaga dan menguras habis hawa murninya untuk mengobati luka iukaku, tapi aku masih tega melukai dia sedemikian rupa. Lekaslah, bujuk Ciyoki lagi, meskipun Tian Lam Sam Yau sudah mati seorang tapi dua yang lain lebih mihai, Nona Tan harus segera berusaha mengobati luka-luka Mas Yau Hiap untuk menjaga segala kemungkinan. Lalu di rogohnya keluar dua butir pil warna biru diserahkan kepada Tan Soat Kiau serta katanya lagi, Biarlah aku keluar dulu, tak peduli apa yang terjadi di luar, lebih penting kau mengobati luka-luka Mas Yau Hiap dulu, habis berkata lantas ia berkelebat ke luar gua. Setelah Ciyoki menghilang di luar gua, teringat akan giyok liyong rela berkorban demi menolong dirinya, seketika timbul. Rasa kasih dalam benaknya, tak terasa selebar mukanya menjadi merah jengah, batinnya, kiranya cukup baik juga dia padaku, lalu ia maju mendekat serta memayang badan giyok liyong dengan teliti penuh kasih sayang ia membersihkan noda darah dan kotoran di atas tubuhnya. Meskipun ia merasa malu sampai mukanya terasa merah panas, tapi dia masih bekerja membersihkan seluruh tubuh yang kotor itu sambil menundukan kepala, serelah bersih baru dikenakan pakaiannya, siapa bilang hatinya tidak bahagia. Tanda tanya. Setelah semua sudah selesai, kedua butir pil biru diendusnya di dekat hidung, kiranya memang obat yang baik dan mujarab, pelan-pelan dipentangkan mulut giyok liyong lalu dijejalkan masuk. Dengan jarak yang rada dekat ini baru dia melihat lebih jelas, bahwa muka giyok liyong benjal benjol kenap pukulannya sampai bibir pecah-pecah, pipi sembap dan mati melepuh. Dua titik air mati mengalir lagi dari kelopak matanya pelan-pelan ia mengelus-ngelus pipi giyok liyong, gumannya, siapa suruh kau begitu goblok tidak mau bicara dulu dengan aku. Ai dari dalam bajunya dikeluarkan tiga butir obat terus diremuk menjadi babuk lalu dipoleskan ke luka-luka di muka giyok liyong, setelah itu ia panjang giyok liyong bergaya duduk mulailah ia mengerahkan tenaga sendiri untuk memberikan pertolongan. Sebetulnya pertempuran di luar gua saat itu sudah mencapai puncak yang hampir menentukan. Memang kepandaian silat iblis tanah akhirat hebat luar biasa, sekuat tenaga ia kembangkan ilmu Hiat Si Imou, setiap kali menggerakkan tangan atau angkat kaki, kabut tantas bergulung-gulung disertai angin dingin menderu-deru tajam laksana sebuah pisau mengiris kulit. Bukan saja ia sudah membendung tiga kaki bundar sekitar tubuhnya dengan rapat. Malah serangan balasannya juga dilancarkan semakin sengit dan gencar, Hiat Si Imou terus memberondong bagaya muka gelombang samudera raya, berlapis-lapis sambung menyambung. Keadaan Hiat Ingkongcu, putri bayangan darah, rada payah ia tak mau adu kekuatan secara langsung, mengandal kesebatan gerak tubuhnya bayangan darah melayang dan berkelebat lincah sekali, setiap kali ada lubang kelemahan meskipun hanya sekejap saja cukup sebagai peluang untuk melancarkan serangan gerak hilat. Tapi bagi orang yang berpengalaman sekali pandang saja lantas dapat tahu, bahwa keadaannya sudah rada banyak membela diri daripada balas menyerang, keadaannya ini memang sangat berbahaya. Seng waktu terus berlalu terasa Hiat Ingkongcu sudah semakin lemah. Bayangan merah darah yang menyolok itu kini semakin guram dan luntur, ini menandakan bahwa ia sudah kecapaan kehabisan tenaga, tak kuat bertahan lama lagi. Iblis tanah akhirat mempergencar serangannya, saking puas ia terloroh-loroh bangga, serunya, Buddha Ayu, terhitung lohu hari ini sudah berhadapan langsung dengan Hiat Ingkongcu kalian. Sekonyong-konyong bayangan darah berkelebat melambung ke tengah udara, kedua telapak tangan bertepuk nyaring, munculah bayangan asli dari bentuk rupa Ling Soatian. Tampak wajahnya pucat badannya sudah basah kuyuk oleh keringat, napasnya juga sudah memburu. Diiringi angin badai yang gemuruh dengan seluruh sisa kekuatannya, ia menubruk turun dari atas seraya hirdiknya, biarpun hari ini harus kalah melawan kau, jangan sekali kau bertemu dengan ayahku. Gesit sekali Ciyokun berkelebat ke samping menghindar diri sembari mengulur cengkeraman tangannya terus menjojoh ke dada Ling Soatian, jengeknya tertawa, lohu akan menutup jalan darah perasa besar lalu ku bawa pulang untuk bersenang-senang setelah puas lalu ku tutup lagi KHI Hiat dan ku pecahkan kantong suaramu, ku serahkan kepada anak. Buahku supaya menikmati bentuk tubuhmu yang menggiuran ini secara bergiliran, seumpama Hiat Incu sendiri datang, juga takkan tahu bahwa kau terjatuh di tanganku. Berubah hebat airmu Kaling Soatian, jari-jari tangannya digerak tutupkan seperti mengunting sesuatu terus dikebutkan ke arah cengkeraman Ciyokun yang mengarah dadanya, bentaknya dengan murka, bangkotan tua tidak tahu malu. Dunia persilatan dikotori sampah persilatan macam kau ini, kalau nonamu hari ini tidak membunuhmu, bersumpah. Tanda petik. Belang, benturan keras sekali dari adu kekuatan mereka berdua, terdengar Ciyokun semakin tertawari yang sementara putri bayangan darah terhuyung mundur tiga langkah, Ciyokun melejit lagi sambil lancarkan tutupkan mengarah jalan darah Tianti Hyat. Tepat pada saat itulah di tengah alas pegunungan yang sunyi lengang itu terdengar suitan panjang yang berkemandang, sedemikian tinggi suitan ini sampai menusuk telinga, membuat pendengarannya merinding dan merasa seram. Begitu mendengar suitan ini seketika Ciyokun menghentikan aksinya, wajahnya menunjukkan rasa girang, mulutnya masih terloroh-loroh tak henti-hentinya. Sebaliknya putri bayangan darah Ling Soatian semakin pucat jakirnya, celaka, habis sudah. Tertuah dari Tian Lam Sem Ye Aupit Loh Tian Mokiao Pwe juga sudah datang. Magyok Leong berdua entah sampai kapan baru saja semibuh seluruhnya seumpama sembuh juga percuma tentu tidak kuat melawan gabungan mereka dua saudara. Ling Soatian tahu bahwa kepandayan Pit Loh Tian Mo ini pada ratusan tahun yang lalu sudah mencapai kesempurnaan apalagi setelah giat berlatih sekian lama lagi, maka dapatlah dibayangkan sampai di mana tingkat kepandayannya. Kalau kepandayan silat Ciyokun dibanding dengan saudaranya tua ini, entah terpaut berapa jauhnya sekarang menghadapi Ciyokun seorang saja dirinya tidak mampu apalagi menghadapi Pit Loh Tian Mokiao Pwe. Suasana dalam gua di belakang batu besar itu tetap sunyi senyap tanpa terdengar suara. Tat kala itu iblis tanah akhirat Ciyokun lebih mempergencar serangannya dengan dilanda si hian si imou, angin dingin menderu-deru, bayangan pukulan tangan setajam golok terus memberondong ke arah putri bayangan darah Ling Soatian. Dalam keadaan serbaru nyam dan keperet ini tergetar sanu bariling Soatian akhirnya ia berlaku nekat, hardiknya, ku bunuh dulu kau lemah gemulai pinggang meliuk-liuk seperti menari, awan merah mulai mengembang menyelubungi badannya, tangan yang putih halus itu beruntun digerakan, kekuatan hawa merah darah seketika melambung memenuhi udara samberan angin kencang berseliwaran saling berlomba melesat maju memapaku arah musuh. Sesaat sebelum pukulan kedua belah pihak saling beradu terdengar suara kekeh dingin di tengah gelanggang, budak perempuan, tak kabur benar kau ya timbul angin HSIS yang bawa kelebat bayangan biru lalu disusul terdengar bum yang keras memekak telinga, seketika bayangan orang terpental mundur. Kini di tengah gelanggang tahu-tahu sudah bertambah seorang tua berambut uban mengenakan jubah panjang warna biru bermuka merah bertubuh tambun pendek. Air muka putri bayangan darah lingsoat yang semakin pucat, badannya terhuyung bergoyang gontai hampir roboh, mulutnya menguak lantas menyemburkan darah segar, agaknya iblis tanah akhirat sangat menghormati dan takut terhadap saudara tuanya ini cepat ia unjuk soja dan maju menyapa, to aku, bocah sima itu sekarang sudan terluka berat sedang berobat di dalam gua itu lalu ditunjuknya gua di belakang batu besar. Pitot bian mo sedikit manggut sebagai jawaban, lalu katanya, biarlah aku melihatnya kesana enteng sekali tanpa melihat kakinya bergerak tahu-tahu badannya berubah segulung bayangan biru sudah meluncur ke arah belakang batu besar itu. Melihat ini saking gelisah tanpa hiraukan luka-luka dirinya lagi segera lingsoat yang membentak, berdiri. Tapi bertepatan dengan itu iblis tanah akhirat siok kuo juga lantas terkekeh-kekeh sedikit menggerakkan badan tahu-tahu ia sudah merangsak dekat terus mengulur tangan mencengkram ke dada orang, jengeknya, bocah hayu, menikah saja menjadi istriku. Ku tanggang selama hidup ini kau dapat senang sekali. Sungguh malu dan geram putri bayangan darah bukan kepalang, sedikit membuka mulut ia menyemburkan darah lagi, tapi ia tidak berhenti bergerak, beruntun tangannya digerak silangkan, dengan mengembeng air matu ia membentak nyaring, iblis tua, biarlah aku adu jiwa laksana kilat bayangan merah mengembara berubah bayangan darah terus menerjang maju dengan dekat. Baru saja pitloh Tianmo sampai di ambang pintu gua, sekonyong-konyong terasa angin menungkrup tiba dari atas kepalanya, bersama itu beberapa jalur angin rajam yang mendesis disertai bayangan merah dari sosok tubuh langsing telah menubruk ke arah dirinya. Kiau PW terbahak-bahak, tangan kanan di kiblatkan ke belakang menerbitkan gelombang angin dingin yang bergulung-gulung seperti ombak, sementara itu tubuhnya masih terus meluncur cepat laksana anak panah memutar ke belakang batu besar dan melesat masuk ke dalam gua. Belang aduh koma terjadilah benturan keras di selingi pekek nyitim. Tau-tau ciuki terpental jungkir balik seperti bola menggelinding sejauh tiga tombak, mulutnya lantas menyemburkan darah segar. Plak terbanting keras di tanah. Begitu pit iah Tianmo memasuki gua, terlihat olehnya seorang gadis mengenakan jubah panjang warna kuning sebagai seorang satrawan umumnya tengah mengerahkan tenaga berusaha menolong menyembuhkan seorang pemuda berpakaian putih di depannya. Di atas kepala kedua orang itu sudah mengepulkan uap, ini menandakan bahwa semadi mereka sudah mencapai puncak yang paling gawat, sekarang asal mendapat gangguan ringan saja dari luar pasti celakalah jiwa kedua orang ini, paling tidak juga luka berat. Kiau Pwee tertawa ejek, batinnya, pemuda baju putih ini mungkin dikabarkan bernama Magyokliong itu karena pikirannya ini langkah kakinya malah diperlambat terus maju mendekat. Sambil mendekat ini taurung wajahnya menampilkan rasa kaget dan heran, matinya lantas berpikir lebih jauh. Bakat bocah ini benar-benar susah dicari selama ratusan tahun terakhir ini. Jika aku bisa memhujuknya menjadi murid tunggu laku, itu bagus benar sambil berpikir ini matanya. Lantas mengerling ke arah Giokliong, seketika ia melonjak kaget. Ternyata raut muka Giokliong yang pucat seperti kertas itu, saat mana mendadak berubah menjadi merah padam, lalu lambat laun berubah menjadi putih lalu bersemu merah lagi, ini pertanda sebagai seorang tokoh silat yang mempunyai dasar latihan lewekang yang tinggi dan ampuh tengah terluka berat dan luka-lukanya itu sudah hampir dapat disembuhkan. Sangat kokoh berat dasar latihan lewekang bocah ini. Tapi bagi penilaian piplotianmu, tingkat latihan lewekang Giokliong sudah tentu tidak masuk dalam hitungan perhatiannya. Supaya tidak mengulur waktu terlalu lama, seenaknya saja kiawe pwe lantas angkat jarinya menutup tepat pada saat air muka Giokliong belum pulih menjadi sedia kala, sedang lukanya jaga sudah dalam taraf penyembuhan ini ditutupnya dua jalur angin dingin dan lemas masing-masing meluncur mengarah ke arah Giokliong dan Tan Soat Kiau. Siapa tahu baru saja tutupkan angin jarinya menyamber keluar, lantas terbit segulung angin sepoi-sepoi yang aneh menggulung tiba, seketika angin tutupkan jarinya itu lantas sirna tanpa bekas. Keruan hatinya terperanjat, dengusnya dingin, siapakah yang malu sembunyi di tempat gelap? Lewekang lantas dikerahkan terpusat di kedua lengannya, dengan cermat ia mendengar dan meneliti keadaan sekitarnya dalam gua itu. Tapi keadaan gua lebih dalam sana sunyi senyap tanpa ada suatu suara pun. Pada saat itulah Giokliong bersama Tan Soat Kiau berbareng membuka matanya, terbayang akan keadaan telanjang bulat tadi seketika merah jengah selebar mukanya. Sambil menunduk segera ia memberi soji serta katanya tergagap, aku-aku kalau perbuatanku tadi menyakitkan kau harap. Giokliong tersenyum, sahutnya, yang sudah lalu biarlah sudah, bukankah nona juga telah menolong jiwaku? Mendengar pertanyaan Giokliong ini oktak Tan Soat Kiau serasa dipukul godam, tak terasa air matu meleleh deras, katanya lirih, ya, yang sudah lewat nyayarlah lalu. Melihat sikap orang ini Giokliong menjadi heran, tanyanya dengan lemah lembut. Nona Tan kenapakah kau mana dia tahu sebagai? Seorang gadis remaja yang masih suci bersih betapa tinggi harga dirinya, jangan kata begitu senaknya badannya disentuh malah berdempetan mengobati luka dengan telanjang bulat lagi, seumpama dilirik orang juga sudah merupakan pengorbanan besar. Air matu semakin deras mengalir namun Tan Soat Kiau berusaha mengendalikan perasaannya, katanya lagi tergagap sambil sesungguhkan, aku aku baik titik titik tidak apa. Apa titik? Tanda petik. Sedemikian tekun mereka bicara sehingga tidak menyadari akan kehadiran Pitlo Tianmo tak lebih tiga tombak jauhnya dari samping mereka, melihat keadaan kedua muda-mudi ini Pitlo Tianmo sendiri juga ikut dibuat heran dan hampa. Seolah-olah ia tenggelam dalam kenangan lama yang mengetuk sanubarinya. Sekonyong-konyong raut mukanya bergetar, bentaknya dingin, buyung, kau ini yang bernama Ma Giokliong. Giokliong berjingkat kaget, sinar matanya berkilat, begitu angkat kepala lantas ia memberi soja, sahutnya, ya, benar, siapakah tuan ini? Perasaan Tan Soat Kian saat mana benar-benar pahit getir dan mendulu, perlahan-lahan ia mengangkat kepala, mendadak ia berseru kaget, kau bukankah Pitlo Tianmo Kiau Pwe Kiau Lo Chiampuwa? Kiau Pwe terbahak-bahak, sahutnya, tajam benar matamu, ternyata masih kenal wajah asliku semasa masih muda dulu. Sedapat mungkin Tan Soat Kian kendalikan rasa pedih hatinya, katanya lembut, kedatangan Kiau Lo Chiampuwa ini entah ada keperluan apakah? Sekilas Kiau Pwe melirik ke arah Giokliong, sahutnya lantang, untuk minta seruling sambar nyawa milik bocah ini. Tanda seru. Tan Soat Kiau melengap. Tapi Giokliong malah tersenyum geli, katanya, Cian PWS sudah terlambat setindak. Apa? Masa? Tanda petik. Ya seruling itu sudah terjatuh ke tangan orang lain, siapa? Adik angkat Cian PWS sendiri, yaitu Kobok Imhun Kikiat. Tanda petik. Apakah benar kata-katamu ini sudah tentu benar? Buyung, mari kalian ikut aku. Wampuwa masih banyak urusan yang perlu segera diselesaikan, harap maaf tidak dapat memenuhi permintaan Cian PWS. Hah, berani kau membangkang akan kehendakku. Selamanya Wampuwa tidak pernah membangkang terhadap siapapun. Hektometer, lohu ingin menerimakah sebagai murid tunggu laku, seluruh kepandai yang kuku turunkan kepadamu. Wampuwa tidak ingin menjadi murid Cian Pwual, bocah sombong akan lohu lihat sampai di mana akan. Kemampuanmu sehingga begini berlaku kukuh terhadapku. Sambil membentak gusar, seluruh rambut uban di atas kepalanya itu bergerak melambai empetver BVSNRGN, di mana tangan mendahului maju angin dingin meluncur laksana seutas rantai terus menggubat tiba ke arah badan Giyok Leong. Giyok Leong juga mendengus dongkol, baru saja ia hendak turun tangan membela diri, tahu-tahu terdengar sebuah seruan berkumandang seperti dari jauh mendat ngliunya, bocah gendeng, lekas mundur kau bukan tandingan tua bangka ini. Tapi tepat begitu suara itu lenyak pandangan semua orang serasa kabur, tahu-tahu di tengah di antara mereka sudah muncullah seorang perempuan pertengahan umur bertubuh tinggi semampai meskipun sudah menanjak umur tapi raut mukanya masih kelihatan jelita. Pakaian putih panjang yang dikenakan di atas tubuhnya itu seperti selarik selendang sari panjang yang seluruhnya digubatkan, di atas badannya sehingga menunjukkan lengan putih laksana batu Giyok juga seperti salju, membuat siapa saja yang melihat pandang bergejolak semangatnya. Di jari-jari tangan kanannya yang halus putih itu kelihatan menyekal sebuah kelindingan kuning yang memancarkan sinar berkilauan, ditambah wajahnya yang ayu dengan pakaian. Yang putih bersih lagi. Seolah-olah seperti Dewi Kayangan membuat orang tidak berani memandang lama-lama. Begitu muncul lantas ia melirik ke arah Giyok Leong dan Tan Soat Kiau, mulutnya menyungging senyum manis katanya, kalian istirahat dulu ke samping bersama itu tangan kiri. Sedikit rangkat, lemas gemulai seperti tak bertulang senaknya saja terayun maju, di mana angin halus dikebutkan, serangan angin dingin dari cengkeraman tangan Kiau PWE tadi seketika sirna menghilang tanpa bekas. Sejenak Pitlohtian memelengak, di lain saat ia terbahak-bahak lagi sambil menggerak-gerakan kepala, serunya, hahaha, tak kira, kiranya kalian perempuan ayu jelita ini masih kelihatan muda dan menggiurkan. Perempuan pertengahan umur berpakaian putih itu mengunjuk senyum, katanya, Kiau Loji, banyak tahun tidak bertemu, tak nyana kau masih sedemikian kolot dan tiada kemajuan tamak lagi, hendak merebut barang milik anak kecil. Berubah air muka Kiau PWE, dengusnya, Bulim Subi yang kenamaan diulu kiranya juga masih berani memincut simpatik pemuda gagah ganteng ini. Seketika membesi raut muka perempuan pertengahan umur ini mendengar rejekan ketua itu desisnya dingin, Kiau PWE, dengan obrolanmu uang kotor ini kau setimpal dihukum mati. Mengingat dan kupandang muka adik Kiau, biarlah kuampuni jiwamu sekali ini. Pergilah. Begitu wajahnya membesi, ujung matanya lantas menunjukkan kerut-kerut kulit yang tak terlindung lagi dengan segala obat rias, sehingga selebar laut muka yang jelita itu lantas menampilkan rasa duka dan kelanjutan usia yang kenyataan. Sementara itu, pelan-pelan tan Soat Kiau menggeser kaki mendekat ke samping Giyok Liyong, katanya lirih, inilah Kim Ling Chu Kim Lo Chiampui, salah satu dari Bu Satu In Subi. Tergentak kaget hati Giyok Liyong, batinnya, bukankah pesan suhu menyuruhku menyampaikan beberapa patah kata terhadap beliau? Dalam pada itu, air muka Kiau PWE juga berubah iyebat, katanya lirih dan seperti kehilangan semangat katanya gemetar, adik Yung, dia-dia apakah dia masih hidup? Kim Ling Chu tertawa sedih, sahutnya, hambar, sejak dulu kala umbaran cinta pasti akan membawa kekosongan hambar, A.I., baiklah. Tiga puluhan tahun yang lalu aku pernah melihatnya sekali di Laut Selatan, wajahnya masih tetap tak berubah, hanya sayang hari-hari kepedihan melulu yang melingkupi hidupnya, zaman yang tidak mengenai waktu ini sudah berubah seluruh rambut halusnya yang indah menghitam dulu. Kini raut muka Kiau PWE mengujuk rasa girang, dalam-dalam ia membungkuk ke arah Kim Ling Chu, katanya, Loto Aci, apakah kau tahu tempat tinggalnya yang tetap? Kau benar-benar ingin tahu. Tak peduli di ujung langit atau di dalam samudera, selama ratusan tahun ini Kiau PWE sudah mencarinya kemana-mana dengan penuh jerih payah, sembari berkata tak tertahan lagi air matu meleleh dengan dras dan sedihnya sampai sesenggukan. Keadaan ini lantas mengetuk pula hati Tan Soat Kiau yang berdiri berdampingan dengan Giyok Liyong, tak tertahan air matanya juga meleleh tak terbendung lagi. Pelan-pelan Kim Ling Chu menggeleng kepala, katanya, Baiklah, biar ku beritahu kepadamu, dia sudi tidak menemui. Kau, aku tidak berani memastikan. Dia bersemayan di Pulau Biau Tu di Teluk Ombak Hitam di Laut Selatan. Apa? Bertempat tinggal di pulau yang beriklim jahat dan sulit penghidupan itu? Keadaan Pulau Biau Bung Tu sebaliknya adalah sedemikian subur dengan segala tumbuhan kembang dan rumput. Binatang hidup bebas keliaran di mana-mana seumpama tempat dewa yang aman sentosa. Kiau PWE kalau adik Yung mau rukun kembali dengan kau, seharusnya kau sendiri juga perlu menyekap diri menyempurnakan hidupmu dan membina diri. Terima kasih akan petunjuk Toa Chi ini kalau adik Yung benar-benar mau mengampuni segala kehilafan dulu, untuk selanjutnya pasti merubah kebiasaan buruku selama ini membina diri menjadi manusia baik dua. Itulah bagus, bolehkah kau segera berangkat? Janganlah kasihasiakan pengharapanku. Dengan wajah Ri yang gembira Kiau PWE segera menjurah kepada Kim Ling Chu serta katanya, Selamat bertemu kembali Toa Chi, aku berangkat berkata sambil menggerakkan kepalanya yang besar bayangan biru lantas berkelebat meluncur keluar gua. Sekonyong-konyong terdengar tawa terkekeh dingin dan pekek tertahan yang ketakutan di luar, berubah air muka Kim Ling Chu cepat cepat ia pun berlari keluar gua. Gio Kliong sendiri juga tergetar hatinya, tercetus teriaknya, celaka, nona Ling mungkin, seperti anak panah yang melenting dari busurnya, ia pun melesat keluar. Tersipu-siputan Soat Kiau menyekai rematanya terus ikut mengejar keluar. Waktu tiba di luar, tampak Ling Soat yang pucat pasi, ujung mulutnya melelehkan darah badannya rebah lemas dalam pelukan pitloh Tianmo Kiau PWE. Saat mana Kiau PWE telah merogoh botol kecil menuang dua butir pil terus dijejalkan ke mulutnya, sementara itu dengan pandangan penuh keheranan iblis tanah akhirat tengah berdiri melongo di sebelah sana, tanpa bergerak juga tidak bersuara. Tapi begitu ia melihat Gio Kliong meloncat keluar, seketika dia menghardi keras, dia inilah ma Gio Kliom adanya, secepat setan gentayangan mendadak ia menubruk datang, belum tubuhnya tiba tangannya sudah terayun lebih dulu menyerang dengan angin pukulan dasyat menerpa ke arah Gio Kliong. Gio Kliong mendengu sejek, kakinya menggeser sebat sekali, seret gesit sekali ia berkelit ke samping meluputkan diri. Tepat pada saat itulah terdengar bentakan gusar Gio PWE, Gio Kliong berhenti. Iblis tanah akhirat Gio Kliong berhenti dengan melengat, tanyanya tak mengerti, to aku, kau titik mengapa titik? Tanda petik. Kata Gio Pfe sambil mendukung tubuh putri bayangan daya Ling Soat Yan, kau tunggu dulu, saudara tuamu ini pasti akan membuat penyelesaian yang adil, lalu ia melejit ke hadapan Kim Ling Chu dengan kedua tangannya ia sodorkan badan putri bayangan darah diserahkan kepada Kam Ling Chu, katanya, To A Chi, aliran keluarganya berhubungan erat dengan kau, tapi dia sendiri merupakan seorang gadis suci yang pulos. Setelah Kim Ling Chu menyambuti tubuh Ling Soat Yan, lalu Kiao PWM menghadapi Cio Kun serta angkat tangan, ujarnya, Hiante masih tidak mengerti akan maksud perbuatanku ini. Cio Kun manggut-manggut kepala tanpa bersuara. Kiao PWM tertawa getir, katanya tertawa, angin, api air dan tanah kalau berjodoh tentu bergabung, tiada berjodoh lantas berpisah. Lurus dan susat selamanya tiada dapat berdiri berdampingan yang kalah biarlah kalah, ku harap Hiante bisa berpikir dua kali sebelum bertindak dalam sesuatu persoalan, kelak biarlah kita bertemu lagi, kalau kelak Hiante masih belum dapat merubah kera hidup sesat seperti sekarang ini. Saudara tuamu ini mungkin tidak menghargai mu lagi sebagai saudara muda. Bicara sampai terakhir air matanya sudah membanjir keluar, tenggorokannya menjadi sesat, serunya serak, selamat bertemu secepat. Selamat kilat bayangan biru meluncur hilang memasuki hutan lebat di depan sana, langsung ia menuju ke Biau Hang Tu yang terletak di teluk ombak hitam di laut selatan untuk mencari Huyung Sian Cucyung. Iblis tanah akhirat menjadi gugup, teriaknya, To Ako, tunggu sebentar ia pun lantas mengejar dengan kencang, di lain kejap bayangan mereka sudah hilang dari pandangan mata. Memandang ke arah bayangan yang telah hilang itu, Kim Ling Chu kleng geleng kepala serta tanyanya menghelana pasrawan, lurus atau sesat hanya terpaut satu pikiran saja. A.I., banyak mengumbar cinta akhirnya pasti berakibat mengejar kekosongan yang hampa dalam hidup, ditundukannya kepala memandangi wajah Nan Ayu Pucu di pelukannya. Putri bayangan darah Ling Soat Yan masih pingsan seperti terpuji lemas. Lalu pandangan Kim Ling Chu beralih ke arah Tan Soat Kiau, ujarnya, janganlah asmara banyak diumbar, kehampaanlah yang akan kau dapat, A.I., J.A.C., seumpah maka secantik bidadari namun bagi orang yang membabi buta mengobral cinta, pasti berakibat ngenas dan menderita maka hati-hatilah kalian anak-anak muda. Sekilas ya lirik Chiwuki yang masih rebah di atas tanah, lalu katanya kepada Tan Soat Kiau, nak, coba kau dukung tubuhnya masuk kemari, naga-naganya dia tiada simpatik terhadap Giyok Liyong maka sekejap pun ia tidak bicara terhadapnya tapi saban-saban ia melirik dengan sorot pandangan yang susah diterka. Tan Soat Kiau menunduk dengar nafsu, mukanya merah jengah. Tanpa bersuara ia bupong tubuh Chiwuki terus mengikuti di belakang Kim Ling Chu dengan melangkah lebar menuju ke gua di belakang batu besar itu. Giyok Liyong berdiri terlongong-longong di tempatnya, timbul rasa dongkol akan dirinya yang diremahkan. Tapi betapa juga Kim Ling Chu adalah penuh iongnya, bagaimana ia harus bersikap. Baru saja kakinya bergerak hendak ikut masuk, Kim Iing Chu sudah berpaling ke arahnya serta berkata sambil tersenyum, kau, kau boleh pergi. Tiba-tiba Giyok Liyong angkat kepala, katanya, Cian Pwe harap berhenti, ada beberapa patah kata yang ingin Cai Hei sampaikan. Oh, ada urusan apa benar juga Kim Lim, Chu menghentikan langkahnya. Tatkala itu Seng Surya sudah doyong ke arah barat, cahaya kuning emas memancar terang menerangi setengah angkasa, meskipun saat itu adalah pertengahan musim merontok, angin menghembus rada kencang, sari panjang yang membeku di badan Kim Ling Chu melambai-lambai laksana bidah dari turun dari kahyangan. Pelan-pelan Giyok Liyong menghela nafas, katanya, Budi kebaikan Cian Pwe yang telah menolong jiwa Cai Hei, selama hidup ini tentu takkan kurupakan. Kim Ling Chu juga menghela nafas rawan, tanyanya lemah lembut, asal selanjutnya kau bisa berdiri tegak berjalan lurus, janganlah kau menghela banyak cinta asmara, ini sudah terhitung kau membalas sekedar kebaikan kuai, janji kalian orang laki-laki sepasang matanya yang indah ini entah kapan ternyata salah mengembeng air mata, mulutnya mengguman bersenandung, sejak dulu bagi yang banyak pengobral cinta pasti rasa peroleh kekosongan yang hampa titik. Koma. Mendadak melonjak sanubari Giyok Liyong, lantas tercetus senandung sepula dari mulutnya, ulat bersutra sampai mati air matuk kering setelah lilin habis belum habis senandungnya ini tiba-tiba pandangannya serasa kabur, terasa hembusan angin sepoy yang membawa bau harum merangsang hidung, terdengar pula suara keliningan berdering nyaring di pinggir kupinya. Siapa yang suruh kau berkata begitu tahu-tahu Kim Ling Chu sudah berdiri di depannya sambil menatap dengan sorot pandangan terajam bersikap serius, kedua belah pipinya sudah dibasahi oleh air mata yang meleleh turun. Sungguh Giyok Liyong tak menduga bahwa gerak-gerak Kim Ling Chu ternyata sedemikian cepat dan lincah sekali, cepat-cepat ia mundur selangkah, sahutnya sungguh-sungguh, itulah guruku, beliau bernama Pang Giyok. Alis lentik Kim Ling Chu berjengki tinggi, sepasang matanya yang mengembang air mat mengunjuk rasa duka dan rawan, katanya sedih, bagaimana pesannya? Giyok Liyong menutur sambil menunduk, suhu menyuruh Wampua meskipun sampai di ujung langit atau di dalam lautan juga harus mencari sampai ketemu jejak Ciyampua, untuk menyampaikan perkataan tadi. Kim Ling Chu menggigit bibir, mulutnya mengguman, dia titik. Titik mengapa sejak dulu-dulu tidak mau mengatakan. Titik mengapa membuat aku hidup merana sepanjang masa ini titik. Koma. Perasaan Giyok Liyong menjadi terkejut, dalam hati ia membatin pasti Kim Ling Chu ini ada hubungan asmara dengan burunya. Tapi entah mengapa akhirnya mereka berpisah. Teringat olehnya akan cinta kasihnya terhadap Chok Kisya yang telah mengikat janjinya sehidup semati sampai hari tua. Baru beberapa lama mengecap kesenangan hidup sebagai suami istri sekarang telah berpisah sejauh ini. Tak tertahan air mata pelan-pelan mengalir dari ujung matanya. Pelan-pelan Kim Ling Chu menarik pandangan matanya yang melihat ke arah jauh sana, sekilas memandang ke arahnya, lalu bertanya dengan penuh canda tanya, kau masih ada urusan. Haraf maaf akan kelancangan Wampua, Wampua tiada urusan apalagi. Kim Ling Chu menghela napas katanya, Ya, mungkin kau mempunyai kesukaranmu sendiri. Tapi, nak kau harus ingat selama hidupmu ini jangan sampai ditunggangi oleh asmara, dan jangan pula kau mengikat orang lain dalam belenggu cinta asmara, sekali kau menyadari bahwa dirimu tengah mencintai seseorang, sekali-sekali jangan kau membuat suatu kesalahpahaman atau urusan sehingga merebut seng waktu yang seharusnya dapat kalian kecap dengan mesra. Seumpama harus hidup menderita, tidak menjadi soal asal dapat hidup rukun dan saling memberikan kasih mesra. Sampai di sini ia merandek sebentar, wajahnya berkembang kulung senyuman getir memandang ke arah Giyok Liong, katanya lagi, Nak, marilah ikut masuk. Kedua teman perempuan itu mungkin tidak boleh tunggu terlalu lama. Giyok Liong mengiakan Samlil menunduk. Lalu mengintil di belakang Kim Ling Chu masuk ke dalam gua pula, setelah mendengar wejangan Kim Ling Chu tadi kini hatinya tengah bergejolak tidak tentram seperti damparan ombak samudera yang mengamuk. Apakah ucapannya itu betul? Antara aku dan Cok Kisya memang mempunyai banyak kerintangan, baru bertemu lantas berpisah, kelak apakah dapat rukun dan bahagia demikian dengan pikiran pepat dan hati gundah langkahnya terus beranjak, sampai tidak diketahui olehnya bahwa Tan Soat Kiao yang rupawan itu tengah memandang ke arahnya dengan sorot pandangan girang dan terhibur, tapi semua adegan ini tidak luput dari pengawasan Kim Ling Chu yang banyak pengalaman dalam bidang itu, tanpa merasa ia menghela nafas, langkahnya seringan awan mengembang terus memasuki gua besar itu. Waktu pertama kali masuk tadi keadaan dalam gua kelihatan sederhana dan cekak pendek saja, berjalan tidak berapa sudah sampai di ujung dinding gua. Tapi Kim Ling Chu lantas mengulur tangan menekan sebuah tombol di atas sebuah batu yang menonjol keluar di atas dinding, maka di lain saat terbukalah sebuah lubang pintu setinggi orang, di belakang pintu ini adalah sebuah lorong panjang. Setelah melewati lorong panjang ini, sampailah mereka pada ruangan batu yang diatur rapi dan bersih. Di kedua samping ruangan batu ini masing-masing terdapat sebuah pintu lagi, lalu Kim Ling Chu menyuruh Tan Soat Kiao membopong Chiu Ki memasuki ruangan batu lain lalu katanya kepada Giyok Liyong, kau istirahat di sini, nanti kita bicara lagi setelah ku tolong mengobati mereka. Lalu ia sendiri juga memasuki ruangan batu yang ditunjukkan kepada Tan Soat Kiao tadi sesaat kemudian keadaan menjadi sunyi lengang. Giyok Liyong tenggelam dalam. Kenangan lagi cinta, entahlah sudah berapa umat manusia di dunia ini sudah menjadi korban akan sepatah kata ini sehingga melewatkan masa remaja dengan penuh penderitaan dan segera. Teringat akan diri pribadi Chok Kisya, Lihang, Kiong Ling Ling, Tan Soat Kiao serta Ling Soat Yan, betapa tidak mereka menaruh perhatian besar terhadap dirinya. Bukankah kecantikan mereka tidak kalah dibanding bidadari-dari kah yang ansei, umpama mereka terhadap dirinya wah. Akibatnya benar-benar tidak berani dipikirkan. Serta merta timbul kewaspadaan dalam benaknya diam-diam ia berjanji dalam hati. Giyok Liyong hai Giyok Liyong, janganlah sekali-kali kau menjadi seorang yang ingkar janji dan tidak setia, gampang menerima uluran cinta lain orang, janganlah lantaran kah sehingga menyianyikan masa remaja orang lain yang penuh nikmat dan mesra, pikir-pikir tak terasa lagi seluruh badan basah kuyuk oleh keringat dingin. Seng waktu berlalu secara diam-diam. Lambat laun Giyok Liyong dapat mengekang gejolak hatinya, mulailah menerawangi tindak selanjutnya. Pertama-tama apakah dirinya perlu segera menuju ke Lam Hei untuk mencari suhaunya ataukah mengerjakan urusan lain. Tepat pada saat mana pintu samping ruang batu terbuka, beri yang berjalan keluar Kim Ling Chu diikuti Tan Soat Kiau, Ling Soat Yan dan Ciu Ki. Agaknya perasaan Kim Ling Chu sudah banyak longgar, tanyanya, apa yang celaka? Segera Giyok Liyong menyahut hormat, seru Ling Sam bernyawa pemberian suhu itu kini sudah terjatuh di tangan kobok Im Hun Kikiat. Dengan langkah gemulai putri bayangan darah Ling Soat Yan lantas maju mendekat, katanya sambil tertawa geli, bukankah Kikiat sudah mati, lalu dikeluarkan seru Ling Sam bernyawa dari dalam balik bajunya langsung disodorkan ke arah Giyok Liyong, katanya lagi, aku. Sebetulnya ia hendak menutur duduk perkara kejadian ini sejujurnya. Tapi sudah keburu disanggah oleh Giyok Liyong. Betapa girang hati Giyok Liyong, segera ia unjuk soja serta katanya, Nona Ling sedemikian dermawan dan baik budi, bagaimana aku yang rendah harus membalasnya. Terdengar Kim Ling Chu ikut menyela bicara, ya, akan kulihat kira bagaimana kau hendak menyelesaikan utang-priutang ini, karena kau Nona Ling sampai terluka parah di tangan Giyok Kun malah merebutkan kembali seru Ling Sam bernyawa. Demikian juga Nona Tan hampir mati karena kau juga, secara sewajarnya dengan kebesaran jiwanya ia mau menemui kau lagi, akhirnya menolong jiwamu pula serentetan kata-kata ini seketika membuat Ling Soat Yan dan Tan Soat Kiau malu jengah. Tapi hatinya merasa suur senang sekali, dengan sorot kegirangan matanya melirik ke arah Giyok Liyong. Sesaat Giyok Liyong menjadi kesengsem sampai tidak berani menyambuti seru Ling Sam bernyawa yang disodorkan kepadanya. Akhirnya Kim Ling Chu sendiri yang maju ambil seru Ling Sam bernyawa itu dari tangan Ling Soat Yan terus disesapkan ke tangan Giyok Liyong, katanya, Akan kulihat kera bagaimana kau hendak menyatakan terima kasih terhadap orang, hektometer, ada guru mesti ada murid. Merah jengah selembar muka Giyok Liyong seperti kepiting direbus, hanya Chiwuki yang bertingkah paling jenaka, sepasang matanya yang bundar besar itu pelerak-pelerek. Dengan lincahnya seakan-akan ada sesuatu persoalan yang menggirangkan hatinya. Sekilas Kim Ling Chu melirik ke arahnya serta tanyanya, Chiwuki kau punya saran apa? Chiwuki tertawa terkikik sambil menutupi mulutnya dengan tangan, sahutnya, hamba punya sebuah saran, entah dapat tidak dilaksanakan. Saran apa itu? Coba katakan. Nona Tan ini dan Nona Majikanku bersama menjadi anak angkat lociampu. Keharap locian PWS suka memberikan pertimbangan serta membela kepentingan mereka berdua. Kim Ling Chu menjadi girang, namun dilahirkannya ia pura-pura sungkan, makinya sambil mengerutkan alis, budak binal, kau ambil persoalan rumit untukku. Tanpa banyak pikir lagi segera Tan Soat Kiyo dan Ling Soat yang tersipu-sipu malu berlutut di hadapan Kim Ling Chu sambil memanggil, Ibu di atas, terimalah sebah putrimu. Saking girang air muka Kim Ling Chu berseritawa, dengan tangannya ia bimbing mereka bangun seraya berkata, kalian siapa yang lebih tua? Setelah masing-masing menyebutkan umurnya akhirnya diketahui Tan Soat Kiyo menjadi cici berusia 18 tahun, Ling Soat yang lebih muda setahun menjadi adik. Adalah merupakan keberuntungan Tan Soat Kiyo dan Ling Soat yang dapat diambil anak angkat oleh Kim Ling Chu yang berkepandayan hebat itu, tapi sebaliknya bagi Giyo Kliung merupakan hal yang memusingkan kepala. Dengan adanya Kim Ling Chu sebagai sandera, maka runyamlah keadaan dirinya untuk hari-hari selanjutnya, meskipun banyak keberatan yang perlu dikemukakan namun apakah ia berani buka mulut? Tatkala itulah Kim Ling Chu lantas berpaling ke arahnya, ujarnya, untuk selanjutnya mereka adalah anak putriku, kalau kau berani menggoda mereka, awas bukan saja kupatahkan sepasang kakimu itu, akan kulaporkan juga kepada gurumu untuk menghukumu berat. Tersipu-sipu Giyo Kliung menjura serta sahutnya hormat. Mana wampu berani? Apakah kau perlu segera pergi ke Bu Ing Tu di Laut Selatan untuk menemui gurumu? Giyo Kliung mengiakan. Apakah ada urusan yang benar-benar penting? Dalam setengah tahun ini hutan kematian berhasrat untuk menggerakkan suatu aksi besar-besaran, dengan menyebar banyak tipu muslihat dunia persilatan untuk memperbudak kaum persilatan. Hutan kematian, hutan kematian yang mana? Siapakah pemimpin hutan kematian itu? Berani dia begitu sombong dan tak kabur. Hal ini wampu kurang jelas, menurut Leongbun Leongcian PWE yang mengatakan langsung kepada wampua, supaya wampu segera menemukan suhu untuk mengumpulkan seluruh golongan saliran untuk berjaga dan bersiap membendung serangan besar-besaran mereka. Hah, jadi Leong Tai Hiap masih hidup benar? Di mana kau bersuah dengan dia di dalam hutan kematian untuk apa dia di dalam sana? Leongcian PWE menyelundup ke dalam hutan kematian sudah hampir 100 tahun, menurut analisanya bahwa kekuatan hutan kematian itu, mungkin seluruh aliran dan golongan persilatan dalam Tionggoan ini tidak satupun yang kuat untuk melawannya. Sampai sekarang Kim Leongcu baru paham dan sadar betapa penting persoalan ini setelah ia minta penjelasan lebih cermat dan teliti, lantas ia berkata, kau boleh langsung menuju ke selatan mencari suhumu di Pulau Bayangan, untuk merundingkan serta mencari daya upaya, biarlah dengan waktu yang masih ada ini ku turunkan beberapa kepandayanku kepada putri-putriku ini di samping itu juga berusaha mengundang beberapa kenalan kental dulu untuk berkumpul di Gak Yang Lo di pesisir Danau Tongking pada malam cap gomah pada tahun akan datang. Giyok Leong menjadi girang, dalam-dalam ia membungkuk tubuh, serta katanya, Wampu minta diri untuk segera berangkat. Kim Leongcu merenung sebentar, lalu katanya, Pergilah. Hati-hatilah sepanjang jalan ini supaya jangan terjebak dalam muslihat orang. Terutama serurik sumber nyawa itu yang paling gampang menimbulkan keonaran. Wampu sudah paham, sahut Giyok Leong memberi hormat Iyagi, lalu dipandangnya Tan Soat Kiam dan Ling Soat yang bergantian serta katanya, adik berdua selamat bertemu memutar tubuh terus berjalan keluar dengan langkah lebar. Begitulah di lain saat ia sudah keluar dari dalam gua dengan diiringi pandangan mereka yaa segan dan berat berpisah. Di belakangnya sayup-sayup terdengar pesan mereka berdua, Engkoh Leong, hati-hatilah di jalan, jangan suka menimbulkan onar. Dengan langkah cepat laksana terbang Giyok Leong terus berlari-lari kencang menuju arah tenggara, berselang dua hari kemudian ia sudah memasuki daerah Provinsi Sucuan, sepanjang jalan yang dilalui selalu adalah alas pegunungan, apalagi setelah memasuki daerah Sucuan itu, Gunung Gemunung saja yang dilalui, lembah yang dalam binatang buas sering ditemui sepanjang jalan ini. Terutama di puncak-puncak pegunungan dengan awan putih mengembang halus laksana berada di tempat dewa saja. Semakin keselatan pegunungan semakin belukar, jarang ditemui penduduk sepanjang jalan ini, sehingga sering sampai berhari-hari ia narus menahan lapar. Tatkala itu matahari sudah doyong ke arah barat menjelang maghrib, awan bergulung-gulung gelap angin pegunungan menghembus keras, di atas pegunungan yang liar dan sepi ini, di mana ia harus mencari makanan untuk sekedar untuk tangsel perut ini benar-benar bulan soal yang gampang. Sekonyong-konyong dari kejauhan di depan sana terdengar gemas suara oman harimau yang sedang marah. Meskipun jaraknya rada jauh tapi dari suaranya yang keras dan garang itu dapatlah diperkirakan bahwa itulah seekor harimau yang besar tentunya, entah sedang berkelahi dengan siapa sehingga binatang itu mengeluarkan gerangan marah yang keras. Tergerak hati giyok leong, batinnya, dilihat keadaan ini, terpaksa harus berburu binatang untuk sekedar mengisi perut yang keroncongan ini, dengan minat yang besar ini bergegasia lari ke depan menuju arah datangnya suara oman harimau itu. Setelah berlari semakin dekat suara gerungan harimau itu benar-benar sangat keras sampai memekakkan pelinga menggetarkan pegunungan sekitarnya lagi. Giyok leong berdiri tegak di atas sebuah batu yang menonjol di atas ngarai, dengan ketajaman matanya ia menyelidik ke bawah yang dipenuhi kabut gelap, samar-samar terlihat di keremeng di bawah sana, empat titik sinar terang tengah mengurung segulung bayangan merah yang sedang berloncaran dengan gesit dan tangkas sekali. Sekarang jelas terdengar pula oleh Giyok leong bunyi pernapasan orang yang rada lemah di bawah jurang sana, Giyok leong menjadi kaget, pikirnya, mungkin ada orang yang diserang terluka oleh binatang buas ini hingga timbul iah jiwa kependekarannya, buru-buru ditanggalkan jubah luarnya, lalu dirogohnya beberapa pulung obat pemunah hawa beracun terus ditelan ke dalam uiut. Setelah menarik napas panjang lalu merambat turun melalui dinding jurang, keadaan di dasar jurang ini memang cukup gelap dan remang-remang, suara gedebukan dan langkah-langkah berat semakin nyata terus berkumandang saling susul. Giyok leong kerahkan jilau untuk melindungi badan, lalu dari ketinggian puluhan tombak itu ia melompat turun waktu masih mengapung di tengah udara ia lolos keluar kimpit di tangan kanan. Waktu kakinya menginjak tanah di mana ia pandang ke depan seketika ia melonjak mundur. Ternyata keempat titik sinar terang yang dilihatnya tadi bukan lain adalah dua pasang metu harimau, kedua harimau ini sama besar dan garangnya hampir setombak panjang tubuhnya dan setinggi kerbau. Sambil mendekam di kanan kiri mulutnya menggerung-gerung, kedua ekor mereka tak henti-hentinya disabetkan di atas tanah dan ke kiri kanan, sehingga debu mengepul, batu dan pasir berterbangan memercikan lelatu api. Meskipun gerungannya sangat keras dan garang, tapi naga-naganya mereka tahu gelagat tidak berani sembarangan bergerak. Kahaya merah marong itu bukan lain adalah metu, tunggal seekor ular besar yang berkepala menyerupai kepala ayam jago, sedemikian aneh bentuk kepala ular ini, matanya memancarkan sinar merah yang berkilau dengan tajam ia awasi gerak-gerik kedua harimau besar di hadapannya yang sudah siap menyerang setiap saat. Badan ular yang besar dan panjang ini tengah melingkar menggubat seluruh badan seorang huasyotua yang berjenggot putih duduk bersila di atas tanah. Mulut huasyotua itu menganga lebar menggulung sebuah benda bundar sebesar kepalan bocah berwarna putih kemilau laksana perak, agaknya huasyotua ini berusaha menelan benda bundar itu. Tapi karena seluruh badannya tergubat kencang oleh badan ular, hakikatnya bernapas saja sangat sukar, mana bisa ia menelan benda di mulutnya itu. Meskipun seluruh badan tergubat ular, tapi kedua tangan huasyotua itu tepat mencengkeram tenggorokan kepala ular itu. Pada mulut ular ini juga menggigit sebutir benda bundar warna putih perak. Benda bundar di mulut ular ini jauh lebih kecil dibanding yang berada di mulut huasyotua. Kabut beracun bergulung-gulung menyembur keluar dari mulut ular tapi karena adanya rintangan benda bundar putih perak yang tergigit di mulutnya itu sehingga semburan kabut berbisanya ini tidak banyak mengambil keuntungan malah kehilangan perbawanya. Saban-saban huasyotua melepas salah satu tangannya hendak meraih benda bundar di mulut ular itu. Tapi begitu ia lepas tangan mulut ular lantas terbuka semakin lebar, agaknya bisa segera menelan benda bundar itu, malah berpaling dan kepalanya ku menerjang datang hendak mematuk. Saking ketakutan cepat-cepat ia cengkeram lagi tenggorokan ular tempat paling lemas di seluruh badan ular yang terletak 7 cm di bawah kepala ular. Kedua harimau besar itu naga-naganya adalah binatang piaraan si huasyotua ini. Berulang kali mereka sudah bergerak hendak menubruk maju tapi selalu disapu mundur oleh ekor ular besar yang keras laksana baja itu. Dengan cermat Giyok Leong meneliti dan mengamati benda bundar di mulut ular dan yang dikulum di mulut si huasyotua itu, akhirnya ia berjingkrak kaget karena kedua butir benda bundar itu bukan lain adalah cuho gin kongkel, buah sinar perak ibu beranak yang sudah berusia ribuan tahun yang merupakan benda pusaka yang paling dikejar-kejar oleh kaum persilatan umumnya. Kulit dari buah sinar perak ibu beranak ini sangat keras laksana besi ibu buah lebih besar, itulah yang dikulum di mulut sehawes siotua, seribu tahun berbuah sekali sedang anak buah lebih kecil adalah yaitu tergigit di mulut ular, selaksa tahun baru berbuah. Buah ajaib yang mujarab semacam ini kalau tahu care penggunaannya, sedikitnya dapat menambah latihan lewekang orang sebanyak 100 tahun lebih. Bagi orang biasa dapat panjang umur dan tak gampang diserang penyakit. Tapi kasiat anak buah adalah setingkat lebih besar dan mujarab daripada ibu buahnya. Melihat orang dan ular sedang berebutan menelan buah ajaib yang mujarab ini sampai saling tempur dan bertahan sekian lama bukan mustahil. Akhirnya mereka sama-sama mampus kelelahan diam-diam giyok leong membatin dalam hati, huwes siotua itu sungguh cukup tamak dan nyeleweng dari ajaran seng Buddha, sebagai yang suci bersih. Dalam kejap pemikirannya inilah, dilihatnya keadaan si huwes siotua sudah rada payah dan tak kuat bertahan lagi, cengkeraman kedua tangannya itu semakin lama semakin kendor dan hampir terlepas, lidah ular sudah semakin memanjang, senti demi senti menjulur mendesak ke arah mukanya. Diam-diam giyok leong mengeluarkan kimpit si tipiau dari buntalannya, begitu kakinya menjejak tanafa, badannya lantas meluncur maju. Waktu badannya masih terapung di tengah udara tangan kanannya terus diayun menyambitkan selarik sinar kuning mas. Ular aneh berjambul seperti ayam jago itu mendadak merasakan adanya serangan gelap dari luar ini, mendadak mengeluarkan suara aneh dari mulutnya, seluruh badannya mendadak merontak keras sekali, sedang buah bundar putih perak yang digigit di mulutnya itu terus disemburkan ke arah giyok leong membawa kabut berbisa. Baru saja giyok leong menyambitkan piau potlot masnya ke arah tempat kelemahan di badan leher si ular aneh berkepala jambul ayam jago, serentak iapun ayun potlot mas di tangan kirinya. Sewaktu badannya masih terapung dan meluncur maju inilah mendadak dilihatnya anak buah sinar perak yang tengah menyemprot datang itu pecah di tengah jalan, sari buah yang berupa cairan putih itu berubah selarik sinar putin perak menyemprot datang ke arah dirinya di belakang kulit buahnya. Dalam kesibukannya ini giyok leong tidak sempat banyak berpikir, lekas-lekas ia angkat tangan kirinya meraih pecahan kulit buah sembari membuka mulut dan menyedot dengan keras, maka sari buah yang berupa cairan warna putih perak itu langsung tersedot masuk seluruhnya ke dalam mulutnya terus tertelan ke dalam perut. Tepat pada waktu itu juga terdengarlah keras di susul pekik aneh yang mengerikan ternyata piau potlot mas yang disambitkan giyok leong itu tepat mengenai tempat kelemahan di bawah leher ular aneh berkepala jambul ayam itu. Hebat sekali kekuatan ular aneh itu, meskipun kelemahannya sudah kena tusuk tapi masih kuat meluncur datang mengejar ke arah giyok leong dengan garangnya. giyok leong pentang kedua lengan tangannya, selarik sinar kuning lantas berkelebat dan terus meluncur cepat sekali memapas ke arah batok kepala seng ular, seketika terjadi hujan darah, kiranya potlot mas sambitan giyok leong yang terakhir ini pun dengan telak amblas ke dalam batok kepala yang rejam bewi ayam jago itu, serem tak dengan aksinya tadi giyok leong masih harus membungkuk tubuh sambil lompat maju, karena saat itu juga terasa angin keras menyampok di belakang kepalanya, kiranya buntu tular yang besar dan keras itu telah menyapu tiba. Diam-diam giyok leong mengeluh, cepat-cepat ia mengerahkan pinggang berbareng sekuatnya kaki menjejak tanah sehingga tubuhnya melejit tinggi ke tengah udara. Gerakan yang tepat dan indah ini berhasil meloi os keluar pula sebatang potlot mas lainnya terus disongsongkan ke belakang. Tok benturan keras terjadi, seketika giyok leong merasakan seluruh lengannya tergetar linu dan luar biasa, kontan badannya juga lantas meluncur jatuh.